Kepada bapak-bapak di kampung saya biasa tanya, bangga dengan marga. Tapi kalau hutan habis, jangan bangga dengan marga. Karena margamu melekat dengan hutan. Kalau hutan habis, bangga dengan marga kosong, hampa. Jadi Papua ini bukan ruang hampa. Papua ini ruang di mana seluruh aktivitas itu berjalan beriringan. Sumber daya alamnya, manusianya. Tidak bisa sumber daya alam sendiri, kau manusia sendiri. Tidak bisa. Itu seperti koi. Manusia di sebelah gambarnya, di sebelah itu hutan. Sumber daya, noken, itu ada di sebelah simbol. Jadi kalau manusia tidak mengurus bagian ini, kok disebut apa? Jadi bahasa sederhana itu untuk menyampaikan kepada masyarakat adat bahwa jangan merasa mindir karena disebut masyarakat adat. Jangan merasa bukan perempuan yang menjangkau pendidikan baru disebut sebagai perempuan yang maju. Tidak. Diklasifikasimu, kau dihargai, kau dihormati karena kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kau mengisi ruang kosong. Perempuan Papua itu kau mengisi ruang kosong itu. Jadi memang hutan, noken itu sesuatu yang melekat, identik dengan orang Papua, masyarakat adat. Tidak.